let's take it slow where you go I go to Halo semuanya balik lagi bersama gua di channel moto-moto-vlog Oke jadi sekarang gua disini mau mengecat si sparkboard ini ya sparkboard ini bekas motor gua ini udah dicat dan yang uniknya disini tuh gua mau catnya dengan memakai ini nih gua buka aja langsung ya untuk paketnya Oke jadi disini gua mau mengetes cat ini untuk disemprotkan ke sparkboard gua dan nantinya kalau hasilnya bagus bakalan gua aplikasikan ke bodi depan PC gua Oke sip jadi ini ini adalah cat yang bisa dikelupas ya jadi seperti karet nah jadi seperti stiker ya Nah disini untuk gambarnya nih ada nih jadi si catnya itu bisa dikelupas ya dan gua mau nyoba diaplikasikan di bodi ya Apakah bisa merusak warna cat bodi atau tidak ya langsung aja gak apa-apa gua korbanin ini sparkboard gua ini ada yang finishing glossy sama yang dok kita coba aja sedikit ya dan ini untuk isinya 400 mili ini udah bersih bersihkan dulu ya jangan lupa biar terhindar dari minyak dan kotoran atau debu yang menempel ya ini udah gua bersihin tadi dan ini sebagian udah gua tutup biar enggak enggak kesemprot semua gitu jadi cuma sedikit doang sih cuma ya untuk ngetes doang gitu nanti kalau hasilnya oke nanti gua aplikasikan di motor PC gua ya di bagian bodi depannya nanti gua bakalan cat warna hitam glossy dan ini juga warna hitam glossy sebenarnya ada juga ya untuk clear nya tapi gua nggak beli sih gua mau nyobain dulu ini apakah bagus atau tidak untuk hasilnya ya Oke kita mulai dengan sparkboard finishing dope ya kita coba dulu yang ini semoga aja nanti untuk hasilnya oke ya enggak ngerusak cat kalau ngerusak cat ya oke lah ini sparkboard gua korbanin ini masih bagus nih catnya oke langsung aja kita coba semprot ya Oke langsung aja kita coba semprot ya download seperti biasa ya seperti pilok biasa ini dia untuk pelapisannya belum rata kok gini ya enggak ngerusak catnya apakah skill milok gua jelek atau gimana ini oke udah cukup ya tinggal kita tunggu kering aja sebentar nanti kita coba kalau udah kering lanjuti lebih kelupas ya untuk catnya dia semoga nggak ngerusak cat bawaannya ya semoga aja oke ini udah lumayan kering udah gua jemur kurang lebih 10 menit ya tapi udah kering kita coba-coba dulu ini untuk kertasnya kita lihat tapi ini untuk hitamnya kayaknya enggak glossy banget ya lebih ke dok gitu dan ini dia langsung aja kita coba untuk mengelupasnya ya gua coba kelupas untuk bagian catnya apakah bisa dikelupas oke dan ternyata bisa cuy nah kita coba kelupas dan wah ya beneran ini kayak karet tuh ini dalam waktu 10 menit juga udah kering dan ini dia hasilnya seperti karet beneran tuh keren sekali ini unik banget nih set nah 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 wah beneran aman nih aman cuy tuh ini untuk permukaannya permukaan catnya masih aman ya nggak ada yang mengkerut ataupun mengeriting jadi ini aman untuk body motor ya untuk finishing dog ini udah gua coba dan sekarang gua mau coba untuk finishing gloss nah sekarang gua mau coba untuk sparkbor yang begini ini ini kan untuk finishingnya finishing clear gloss apakah ini akan merusak clear nya atau tidak langsung aja kita buktikan ya kalau ini berhasil ini berarti bagus banget nih ini cat ya langsung aja gua semprot let's take it slow where you go I go to and if you hit the bottom sekarang gua mau jembur dulu bentar nanti kalau udah kering kita coba untuk buka lagi catnya ya semoga aja tidak merusak clear bawaan sparkbor ini semoga aja kita tunggu nanti kalau udah kering ya oke sekarang gua akan lanjut untuk mengecat kapar depan motor PC gua ya gua mau nyoba iseng-iseng tadinya gua mau ngecat pakai cat biasa ya pakai cat toko tapi sayang sih sayang kalau nanti gua cat ini kan warnanya masih warna bawaan delernya gitu jadi masih sayang lah jadi gua mau iseng-iseng aja pakai cat karlas jadi biar bisa nanti dikelupas lagi kalau udah bosen catnya langsung aja gua coba dulu ini ya One hour later Oke ini dia si cover depan PCX nya bakalan gua langsung cat aja ya tapi sebelumnya gua cuci dulu nih soalnya ini ada sedikit bekas minyak-minyaknya gitu oke sebelum lanjut ke pengecatan cover depan PCX nya disini gua mau nyoba untuk ngebeset set yang ini tadi udah gua cat ya yang sparkbor warna hijaunya dan kalau gua lihat sih ini hitamnya enggak hitam glossy ya jadi hitamnya hitam dok tapi kalau untuk ditulisannya ini glossy black ya mungkin kedepannya gua gua bakalan nyoba untuk beli clear nya ya kalau stoknya masih ada dan mungkin ya kita coba aja mungkin di lain kesempatan gua beli dulu untuk clear nya ya kita coba semprotkan apakah hasilnya bakalan bening atau tidak soalnya kan penasaran juga gitu apakah hasilnya oke kalau pakai clear apakah bening seperti cat-cet pada cara umumnya kalau ini kan hasilnya itu jadi semidop gitu ya untuk hitamnya ya walaupun keterangannya hitam glossy kalau cat biasa kan hitam glossy itu enggak di clear juga udah bening ya kalau ini enggak dan ternyata untuk hasilnya oke juga ini enggak ngerusak cat nah bener-bener kayak karet ya tuh putus-putus malah jadi beneran aman banget ya untuk body motor tuh nah nggak ngerusak cat untuk cat hijaunya untuk clear nya juga aman tuh enggak mengkerut enggak ada yang mengelupas untuk cat hijaunya ini cocok sih dipakai buat kalian yang suka gunta ganti warna ya tapi untuk catnya itu jadi agak gimana ya kayak karet itulah enggak keras catnya kalau ini kan keras tuh catnya kalau ini jadi agak gimana namanya gitu tuh namanya juga kan ini rubber spray film ya oke nah hasilnya kan bagus nggak ada yang retak-retak ada yang rusak untuk cat hijaunya aman jadi langsung kita coba untuk semprotkan di cover depan bodi PC gua oke langsung aja ini adopsi ya enggak bening nggak papalah langsung kita ke penyemprotannya ya semoga hasilnya oke enggak ada yang gagal Bismillah oke tunggu bentar nanti kita lanjut ke lapisan kedua ya ini dia hasilnya ya nanti gua lanjut ke lapisan ketiga gua mau tiga lapis saja biar agak tebal setelah tiga lapis nanti gua akan cemur dulu nanti langsung dipasang oke sip oke ini dia hasilnya ya udah kering jadi tinggal gua pasang aja ke motor jadi untuk hasilnya itu malah jadi black dog tapi gapapalah ini cuma iseng-iseng doang tapi kayaknya kalau di clear ini bakalan bagus deh ya kalau di clear gloss sebenarnya ada untuk clear glossnya tapi gua nggak beli soalnya ini cuma iseng doang kirain ini bakalan jadi bening gitu tanpa di clear tapi hasilnya malah jadi dop ini dia tulisannya G4 glossy black oke gapapalah jadi untuk sementara gini aja dulu ini cuma iseng-iseng doang jadi gua cuma penasaran buat nyobain si cat carlas color bull rubber spray film ya jadi untuk hasilnya oke oke banget enggak merusak cat bawaannya dan ini bisa dikelupas kalau kalian bosen kayak scotlet ya ini bisa dikelupas jadi gitu ya kalau untuk pelek kayaknya bagus juga ya ini pilihan warnanya ada lumayan banyak sih silver bronze merah super galon super galon jika sedikit jika Terima kasih.